Hakim Tunggal yang memimpin sidang prapradilan Peggy, Eman Suleiman, menjamin dirinya akan memutus secara objektif. Hakim juga menegaskan tidak ada tekanan terhadapnya dan akan memberikan keputusan yang terbaik. Sidang putusan digelar lanjutan pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Objektif, tidak ada yang menyetekan dan dimanapun saya abaikan apapun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk memohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Pemirsa untuk mengetahui jalannya sidang tadi ada rekan kami Faisal Rinaldi di pengadilan negeri Bandung. Baik Faisal, apa harapan pihak Peggy dan juga Polda saat hakim membacakan sidang putusan prapradilan pada Senin depan? Silahkan Faisal. Ya baik Tata dan juga pemirsa tadi disampaikan harapan dari pihak Peggy Setiawan menjelang putusan yang akan digelar pada Senin 8 Juli 2024 nanti. Dimana pihak Peggy Setiawan usai persidangan tadi mengatakan bahwa berharap memang dalam hal ini Peggy Setiawan akan dibebaskan dari status tersangkanya yang sudah ditetapkan oleh pihak Polda Jawa Barat. Dimana tadi untuk agenda hari ini kami sampaikan terlebih dahulu Tata merupakan agenda kesimpulan. Dan untuk kesimpulan dari kedua belah pihak memang tidak dibacakan. Melainkan tadi kedua belah pihak dari pemohon dan juga termohon hanya menyerahkan saja kesimpulannya yang memang sudah dibuatnya masing-masing terkait rangkuman agenda persidangan yang sudah digelar pada sejak tanggal 1 Juli 2024 kemarin. Nata dan juga pemirsa selain itu juga pihak dari termohon tadi juga sampai dengan hari ini memang masih meyakini betul bahwa pihak Polda Jawa Barat selaku termohon memang masih yakin bahwa prosedur yang dilakukannya untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah benar. Karena pihak Polda Jawa Barat meyakini untuk menetapkan sesuara sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti dan pihak dari Polda Jawa Barat mengaku atau menegaskan telah mempunyai sejumlah 3 alat bukti. Kemudian dapat kami sampaikan pula Nata dan juga pemirsa tadi usai persidangan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga sempat memberikan statementnya terkait poin-poin apa saja intinya yang disampaikan di dalam kesimpulan tersebut. Dimana diantaranya dalam kesimpulan itu memang pihak dari Peggy Setiawan meminta Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangkanya yang memang sudah ditetapkan oleh pihak Polda Jawa Barat. Kekatakan memang pihak Peggy Setiawan ini meyakini betul bahwa sejumlah alat bukti yang dipunyai oleh Polda Jawa Barat ini tidak cukup kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena menurut tim hukum dari Peggy Setiawan sejumlah alat bukti dari pihak Polda Jawa Barat yakni ada STNK kemudian ijazah ini tidak relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nata dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula memang untuk sidang ini rencananya akan dilanjutkan dengan agenda putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024 nanti. Dimana Hakim Eman Sulaiman mengatakan tadi sebelum persidangan ditutup akan memutuskan pra-peradilan ini dengan seadil-adilah dan juga memutuskan putusan nantinya akan dibacakan adalah putusan terbaik. Bukan terbaik untuk dari pihak pemohon ataupun pihak termohon, melainkan terbaik untuk Indonesia. Dan kita nantikan Nata dan juga pemirsa bagaimana lanjutan sidang pada Senin 8 Juli nanti. Demikian. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.